Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share kunci video bisa FYP gitu. Nah ini tuh udah berhasil di akun aku dan kayaknya tuh bakalan bagus banget gitu kalau misalkan aku share ke kalian semua, siapa tau beberapa akun kalian juga bisa videonya tuh FYP kayak aku atau FYP gitu ya. Kita akan masuk dulu ke tiktok. Nah jadi ini adalah akun yang niche skincare punya aku, karena aku kan punya beberapa akun ya, niche-nya beda-beda. Maksudnya tuh yang pertama niche skincare, terus akun kedua cuci gudang tuh niche-nya di Prabota Rumah Tangga. Dan aku mau bahas untuk niche skincare ini, karena baru-baru ini ada yang FYP juga. Nah ini salah satunya. Ini di produk skincare, dan kenapa aku share ke kalian semua? Karena udah kayak bekerja di akun aku gitu, cara supaya kita tuh bisa mengusahakan FYP atau FYP. Oke, pertama kita tuh gak bakalan tau ya, video kita tuh yang bakalan FYP tuh yang mana, atau video kita yang bakalan meledak tuh yang mana gitu ya kan. Nah pertama, aku juga mau kasih tau caranya yang harus banget kalian lakukan. Share video sehari 5, ya 5 atau lebih, itu boleh banget. Asal jeda waktunya aja. Karena kenapa? Kalian bisa lihat ya, pada saat aku share video sunscreen ini, kalian bisa lihat. Ini video pertama cuma tembus di 400, video kedua itu tembus sampai 33 ribu. Nah ini ada lagi video keempat, video kelima, video keenam. Kenapa aku gencar-gencarin posting si video produk ini? Yang aku bilang tadi, kita harus research produk. Jadi kebetulan minggu ini yang lagi booming banget, si produk ini tuh lagi beli 1 gratis 5. Buy 1, get 5 gitu. Kenapa aku push videonya banyak kayak gini? Karena orang tuh biasanya suka banget sama si produk yang lagi sell. Murah banyak gitu. Apalagi si produk Madam G ini memang dulu juga pernah nih, ini dapetnya 30 ribuan tuh udah dapet 3. Dan sekarang ini 40 ribuan udah dapet 5 item. Nah makanya kita tuh sering harus banget setiap hari tuh kayak scroll TikTok dan lihat perkembangan di niche-niche kalian. Contohnya aku pun skincare ya selalu mantau gitu. Misalnya kayak produk yang lagi happening apa sih? Produk yang lagi booming apa sih? Dan itu adalah poin penting atau kunci juga gimana caranya naikin traffic untuk viewers atau FYP. Kita akan lihat dulu di analisanya ya. Analisa ini cuma baru 3 hari. Di sini karena analisanya selama 7 hari itu udah tembus di 21 ribu. Kemudian untuk orderannya ini masih pagi, kemungkinan masih sedikit nih ya. Perkiraan komisinya hari ini baru segini. Dan penghasilannya kalau kita lihat untuk satu video yang FYP aja. Ini tanpa live sama sekali. Ini adalah hasil CO atau orang-orang yang check out dari video yang FYP tadi. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah itu memang super banyak banget. Karena bisa dibilang ini lagi jebol orderan dari hasil video yang FYP. Tuh. Tuh ya. Tuh, tuh, tuh. Pokoknya lumayan banyak. Dan ini tuh kayak lumayan menguntungkan banget buat kita. Nah, jadi kunci dari aku pertama. Teruslah upload video. Mau 5, mau 6, mau 7. Yang rajin, yang konsisten. Walaupun misalnya video yang aku share itu-itu-itu lagi. Misalnya ini kan video pertama bentuknya kayak gini. Video yang kedua. Ini sebenarnya masih tag. Satu kali video. Cuman aku kayak pecah-pecah aja. Misalnya part yang ke-1, part yang ke-2. Terus ini. Nah, ini juga masih sama. Cuman di partnya aja yang aku potong-potong. Ini juga masih video si sunscreen yang tadi. Jadi, sebenarnya videonya tuh itu-itu doang. Cuman aku bedain aja. Potong-potong aja. Part yang mana yang bakalan di-up di video atau di akun kalian. Seperti itu. Ya, terus yang aku bilang kuncinya itu research product hari ini. Misalnya minggu ini yang lagi happening. Yang lagi booming. Yang kira-kira tuh bakalan orang tertarik banget apa gitu. Nah, ini yang lagi happening. Dan yang lagi booming. Alias, lagi dapet banyak lah. Harga murah lah. Lagi banting harga lah. Seperti itu. Ya. Itu pokoknya poin. Kalo misalkan kalian tuh pengen ngusahain akun kalian tuh bisa FYP. Bisa jebol orderan. Tanpa live streaming. Aku udah beberapa kali ngelakuin trik-trik kayak gini nih. Kayak trik. Aku kan termasuk akun yang jarang live. Alias gak live sama sekali. Cuman ngandelin dari Vite-Vite doang. Tapi itu lumayan untuk pertumbuhan komisi. Kalo misalkan kalau live itu kan harus banyak waktu juga ya. Karena kebetulan waktu yang terbatas. Jadi, kita ngandelinnya orang yang CO-nya lewat Vite atau video TikTok. Ini pun sama. Dulu pernah FYP juga. Cuman ini produknya sudah habis. Ya. Ini sampai 600 terjual. Aku pernah bikin channel di Youtube ya. Untuk video yang ini. Hasil Vite doang. Tembus di 600 atau 1000 piece gitu ya. Pokoknya lumayan banyak banget sampai jebol orderan. Nah, ini pun sama. Ini pun sama. Aku kayak upload beberapa video kayak gini. Jadi, kayak upload lagi, upload lagi, upload lagi. Selama produk itu masih happening. Masih terjual. Belum habis. Itu aku terus aja push video. Malah ini juga video yang tadi. Ya, video yang sebelumnya pernah aku push. Cuman di part-nya doang dipotong-potong. Nah, itu kunci. Kalau misalkan kamu tuh pengen FYP. Beda dengan kalian upload harian ya. Misalnya kayak upload harian tuh produknya beda-beda. Misalnya hari ini. Vestologi misalnya. Kalau ini untuk niche skincare ya. Terus misalnya besoknya. Eh, besoknya. Terus upload kedua misalnya beda produk lagi. Ini kayak produk harian biasa. Aku upload. Jadi kayak memang kewajiban upload. Kan? Setiap hari. Jadi ya kayak gini videonya. Tapi beda dengan yang kayak gini. Kalau ini berdasarkan kayak semacam research kita. Bukan research sih. Kayak riset gitu ya. Riset harian atau riset minggu. Oh, ini produk yang lagi up atau lagi happening. Kalau kemarin yang lagi happening ini. Minggu-minggu kemarin tuh originate kan. Ini juga sempat lumayan banyak orderan dan tembus orderan. Nah, seperti itulah kata kunci. Bukan kata kunci ya. Kayak kunci. Kalau misalkan kalian tuh pengen usahain video kalian FYP. Padahal ini FYPnya cuma 33 ribu. Tapi lumayan komisinya. Dan yang order juga lumayan banyak. Seperti itu ya. Kurang lebih. Pokoknya kalian tuh harus banget kayak liat-liat aja gitu di branda-branda scroll-scroll. Karena itu lumayan penting banget buat informasi. Buat info ke kita gitu. Bahwa produk tersebut misalnya lagi happening. Lagi booming. Dan misalnya lagi up gitu di si TikTok. Pokoknya itu penting-penting lah kayak gitu ya. Beda dengan upload-upload video biasa kayak gini. Ini sih kayak penambah aja. Misalnya kayak produk skincare ini kan penambah ya. Lalu yang lagi aku up minggu ini. Video-video yang sunscreen ini. Karena memang lagi sell gitu lah istilahnya. Nah untuk scroll-scrollnya ya kayak biasa. Jadi kayak ini yang lagi happening. Yang lagi booming apa sih. Biasanya kan muncul di branda kalian. Seperti itu ya. Kurang lebih. Nah oke guys. Jadi itu dia ya. Tips cibol orderan gara-gara FYP. Semoga membantu. Dan jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video. Pokoknya kuncinya cobain deh yang tadi aku sebutin.